Di video kali ini kita bakal bahas 5 pal paling overpower yang sudah bisa kalian dapatkan di level 20an melalui breeding yang bakal bantu kalian progres lebih mudah sampai endgame. Pala apa aja itu? Langsung aja kita bahas di video. Pertama kita bahas breeding dulu, yang pengen langsung tau palnya bisa ke timestamp ini. Dan buat kalian yang baru main atau gak sadar ada fitur ini, jadi kita bisa mengkawinkan 2 pal yang akan mengeluarkan 1 telur pal baru. Yang nantinya bisa kita tetaskan di incubation pot. Caranya adalah dengan menggunakan breeding farm yang bisa kalian unlock di level 19. Di breeding farm ini kalian bakal membutuhkan 1 pal cantan, 1 pal petida, dan juga 1 kek untuk melakukan proses breeding. Kek bisa dimasak di cooking pot dengan menggunakan 8 redberry, 5 floor, 7 milk, 2 honey, dan 8 eggs. Redberry bisa kalian dapatkan relatif mudah dengan cara foraging atau lewat berry farm yang seharusnya sudah kalian punya sekarang. Floor bisa kita dapatkan dengan cara memproses wheat dari wheat farm di dalam milk dengan pal air. Dan untuk wheat farm sendiri bisa dibangun dengan resep ini. Dan untuk mendapatkan wheat seednya, kalian bisa membunuh dinosaur yang bisa kalian temukan di area awal. Atau kalian juga bisa mendapatkannya dari brisla dan floppy yang akan spawn di area ini. Milk bisa kita dapatkan dari mozarina di area ini dengan cara mengambil drop mereka atau dengan cara menangkap dan memasukkan mereka ke ranch. Dan mereka nanti akan menghasilkan milk. Honey bisa didapatkan dengan berburu sinamot yang spawn di area ini. Atau dari bigard. Yang dimana kalian juga bisa tangkap bigard untuk diperkerjakan di ranch dan mereka juga bisa menghasilkan honey. Hati-hati dengan bigard karena mereka bisa meledakkan diri ketika merasa terancam. Dan yang terakhir adalah eggs atau telur yang bisa kita dapatkan dari berburu atau berternak cikipi yang bisa kalian dapatkan di area awal permainan. Setelah bahan sudah dikumpulkan, langsung saja membuat cake di cooking pot. Yang nantinya kita masukkan ke breeding farm. Lalu tempatkan 2 pal pilihan kalian di dalam breeding farm dan kita tinggal menunggu untuk telurnya keluar. Info tambahan juga, pal hasil dari perkawinan 2 pal ini miliki kesempatan untuk mengwariskan skill mereka ke anaknya. Jadi kalau kedua orang tuanya punya skill bagus, anaknya punya kesempatan untuk mendapatkannya juga. Setelah kalian sudah tahu cara breeding, kita langsung masuk ke pembahasan 5 pal paling overpower yang bisa kalian akses dengan mudah. Pertama adalah pal dengan kemampuan Hedy Wolf 3 yang bakal membantu kalian crafting barang-barang besar yang memakan waktu. Pal tersebut adalah Lunaris dan dia juga punya skill tambahan Gathering 1 dan Transporting 1 yang cukup membantu pekerjaan lain di base kalian. Lunaris bisa kalian breeding dengan cara mengkombinasikan penggulet dan selarai, yaitu 2 pal yang sangat mudah kalian akses di awal game. Penggulet bisa kalian temukan di area ini dan selarai bisa kalian temukan di area ini. Jumlah penggulet dan selarai yang cukup banyak bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan pal dan skill terbaik agar bisa diwariskan ke Lunaris. Kombinasi lain yang menghasilkan Lunaris dan mudah diakses juga adalah Fuak dan selarai, Kilamari dan Mozarina, Silet dengan Foss Park atau Leaf Mark. Dimana Silet sendiri bisa dengan mudah kalian dapatkan di level 11 sebagai boss di area ini. Kedua adalah pal dengan kemampuan mining 3 dan bakal menjadi salah satu miner terbaik kalian yaitu Anubis. Sebagai bonus, pal ini juga punya skill handiwork level 4 dan transport level 2 yang lebih baik ketimbang Lunaris. Tapi untuk mendapatkannya juga sedikit lebih susah ketimbang Lunaris yang bisa langsung kalian dapatkan sesegera mungkin dengan kombinasi penggulet dan selarai. Belum lagi mencari skill terbaik juga lebih mudah karena mereka lebih banyak. Anubis sendiri sedikit lebih susah dia dilahirkan dari kombinasi selarai yang lagi bisa kalian temukan di area ini dan Relaxaurus yang bisa kalian temukan di sini. Dimana Relaxaurus sendiri melawannya agak effort kalau kalian masih belum siap dan belum punya pal fighter yang bagus. Jumlah spawnnya sendiri gak begitu banyak yang bikin susah cari skill terbaik. Tapi mining level 3 dan handiwork level 4 sangat worth it walaupun tanpa skill dan bakal membantu kalian mining ore dan crafting jauh lebih cepat lagi. Ketiga adalah pal dengan level Kindling 3 yang bakal membantu kalian memasak cake yang kalian butuhkan untuk membuat sebanyak-banyaknya pal baru seperti Anubis dan Lunaris. Pal tersebut adalah Valeris yang kebetulan juga dia bisa kalian dapatkan dengan cukup mudah dengan mengkombinasikan Anubis yang sudah kalian peranak-pinakan tadi dan fine worm yang bisa kalian temukan di area ini. Sayangnya Valeris sendiri tidak memiliki kombinasi lain yang lebih mudah lagi tapi karena kalian sudah punya Anubis dari perkawinan tadi kalian tinggal cari fine worm saja. Kindling 3 gak cuma membantu kalian bikin cake tapi juga smelting ore yang kalian dapatkan dari mining bersama Anubis tadi. Keempat adalah pal dengan level 3 planting yang akan membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan primer dari pal kalian di base yaitu Petalia. Ditemani dengan level 2 collection, level 2 handcraft dan level 2 produk medicine, Petalia adalah pal dengan skill paling lengkap untuk merawat pal kalian yang kelaparan hingga sakit. Belum lagi kita juga butuh menanam wheat agar bisa membuat floor hingga cake. Petalia didapatkan dengan mengkombinasikan Rush Roar dan Nightwing yang bisa kalian temukan cukup cepat di area awal kalian spawn. Kombinasi muda lainnya adalah Melpaca dan Van Wirp, lalu Elisabe dengan Vuddle atau Daydream. Kelima adalah pal dengan level 3 watering yang bakal membantu kalian menyiram tanaman seperti berry atau wheat dan juga crusher untuk membuat Paldium Fragment. Palnya adalah Azurub dengan cara mengkombinasikan Nightwing yang bisa kalian temukan di area awal tadi dengan cukup mudah dan Anubis yang sudah kalian lahirkan sebelumnya. Atau kalau kalian gak punya Anubis kalian bisa mendapatkan Azurub dengan mengkombinasikan Sinabot yang bisa kalian temukan di map ini dan Panking yang memiliki boss arena disini. Yang mana Pankingnya bisa ditangkap. Jadi itu dia 5 pal yang bakal membantu kalian dari early hingga endgame dan cukup mudah diakses sesegera mungkin setelah kalian mengunlock Breeding Farm. Handicraft 3 dan 4 ada, Mining 3, Kaling 3, Planning 3 hingga Watering 3 juga sudah ada. Dan 5 skill ini adalah kemampuan bekerja yang bakal selalu kalian butuhkan. Apakah ada kombinasi pal favorit kalian yang mudah diakses tapi gak masuk ke list ini? Langsung aja komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini yang kemungkinan bakal kita terus cover dari Guide Malward hingga game lainnya. Jangan lupa cek juga media sosial kita lainnya, semua linknya ada di deskripsi video. Terima kasih udah nonton sampai akhir video dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.